selamat pagi anak-anakku sekalian bagaimana kabar kalian hari ini bu Evi harap sampai hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah baik anak-anak tetap bersama bu Evi di pembelajaran kelas 6 sebelum pembelajaran pembelajaran kita mulai marilah kita berdoa terlebih dahulu ila hadratin Nabi Musafah Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa duriatihi wa alil baytil kirom wa ila hadratin si Abdul Qadir Jalani wa ila hadratin si Hasim Asari wa ila Mu'asasati tarbiyatil Islamiyah Wa ila asati dina wa talamidina wa walidina laumul fatiha A'udhu billahi minas syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Guairil maghdubi alayhim Guairil maghdubi alayhim Wa labdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidhni ilma Wa rzuqani fahma Wa jalani min ibadika sulihin Allahumma suli sulatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawa'iju Wa tuhnalu bihil roha'ibu Wa husnul hawatimi Wa yustaz kal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lam hati Wa nafasin Wa nafasin biadadi Kuli maklumin Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita sudah berdoa Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari hari ini Bisa membawa manfaat Fitih ni wal ahiro Baik kita akan belajar tentang Materi IPS Ini sebetulnya masuk Di tema globalisasi Tapi materinya Pada peranan Indonesia Dalam kerjasama Di kawasan ASEAN Tujuan pembelajarannya Yang pertama yaitu Siswa mampu Menganalisis posisi Dan peranan Indonesia Dalam kerjasama Di bidang ekonomi Politik, sosial, budaya Teknologi dan pendidikan Dalam lingkup ASEAN Dan yang kedua Siswa mampu Mengidentifikasi Kerjasama bilateral Multilateral Dan regional Dalam lingkup ASEAN Globalisasi di sekitarku Apa itu globalisasi? Berkembangnya Teknologi dan informasi Kemudahan Transportasi Kerjasama internasional Dan perekonomian Yang terbuka Memicu dan memaju Terjadinya globalisasi Globalisasi merupakan Suatu proses yang mendunia Yang dialami oleh penduduk dunia Adanya globalisasi Memunculkan dampak positif Dan dampak negatif Dampak globalisasi Banyak ditemukan Di lingkungan sekitar kita Manfaat globalisasi Globalisasi memberikan Manfaat untuk Banyak negara Misalkan dengan terbukanya Perekonomian antar negara Memudahkan mengekspor Produksi dalam negeri Sebaliknya Harga barang-barang import Akan lebih murah Akan tetapi Mudahnya ekspor Produk lokal Harus benar-benar Berkualitas Sehingga dapat bersaing Dengan penduduk luar negeri Nah berikutnya Kerjasama negara ASEAN Yang pertama adalah Hubungan bilateral Jenis hubungan Yang melibatkan Dua pihak Biasanya digunakan Untuk menyebutkan Hubungan yang melibatkan Hanya dua negara Khususnya Suatu hubungan politik Budaya dan ekonomi Di antara Dua negara Misalnya Perjanjian politik Ekonomi Pertukaran tumpang Dan kunjungan Antar negara Alternatif dari hubungan bilateral Adalah hubungan multilateral Yang melibatkan Banyak negara Dan Unilateral Unilateral Ketika suatu negara Berlaku Semaunya Sendiri Atau free will Kerjasama bilateral Anak agung Banyu Perwita Dan Yayan Mohamad Yani Mengatakan Dalam proses hubungan bilateral Biasanya ditentukan oleh Tiga motif Yaitu Memelihara Kepentingan Nasional Yang kedua Memelihara Perdamaian Dan yang ketiga Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Ini dasarnya Kemudian Contoh kerjasama bilateral Yang dilakukan Indonesia Yaitu Kerjasama ekonomi Antara Indonesia Dengan Jepang Kerjasama pendidikan Antara Indonesia Dengan Korea Selatan Kerjasama perdagangan Antara Indonesia Dan China Kerjasama bidang Pertanian Antara Indonesia Dan Thailand Lahirnya ASEAN Nah ini sudah dibahas di Buyuni ya Sebelumnya ASEAN adalah Organisasi negara-negara Asia Tenggara Yang didirikan pada Tanggal 8 Agustus 1967 Di Bangkok Thailand Faktor terbentuknya ASEAN adalah Faktor internal Atau dari dalam Yaitu Dorongan Untuk bersatu Memperjuangkan Kepentingan bersama Sebagai Sesama bekas Negara Jajahan Barat Yang kedua Faktor eksternalnya Yaitu Adanya Perang Vietnam Dan sikap RRC Atau China Yang ingin Mendominasi Asia Tenggara Siapa saja Pendiri ASEAN ASEAN didirikan oleh Wakil dari Lima negara Asia Tenggara Yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik Tun Abdul Razak Dari Malaysia Tanat Homan Dari Thailand Raja Ratnam Dari Singapura Dan Narjisu Ramus Dari Filipina Kelima Menteri Luar Negeri Negara ASEAN Tersebut Mendatangani Deklarasi Pendirian ASEAN Yang disebut Deklarasi Bangkok Pada tanggal 8 Agustus 1967 Dampak 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 Globalisasi Yang pertama Dampak Positifnya Globalisasi Meningkatkan Etos Kerja Dapat Memperoleh Modal Yang Lebih Banyak Dan Teknologi Yang Lebih Canggih Tingkat Kehidupan Yang Lebih Baik Meluaskan Pasar Untuk Produk Dalam Negeri Dan Cepat Dalam Perpegian Atau Mobilitas Tinggi Sedangkan Dampak Negatifnya Yaitu Makin Mudahnya Nilai-nilai Barat Masuk Ke Indonesia Makin Lunturnya Semangat Gotong Royong Maraknya Penyelundupan Barang Ke Indonesia Terjadinya Kerusakan Lingkungan Dan Polusi Limba Industri Serta Terjadi Sikap Mementingkan Diri Sendiri Atau Individualisme Dalam Suatu Program Itu Pasti Mendatangkan Dampak Positif Dan Dampak Negatif Yang Bisa Memanfaatkan Program Tersebut Pasti Akan Diambil Positifnya Tinggalkan Negatifnya Baik Anak-anak Ternyata Kita Sudah Di Penghujung Pembelajaran Kita Bisa Menarik Kesimpulan Dari Pembelajaran Kita Hari ini Tadi Kerjasama Bilateral Indonesia Di Kawasan ASEAN Itu Terjadi Di bidang Pendidikan Ekonomi Perindustrian Dan Pendiri-pendiri ASEAN Tadi Ada Berapa Ada Lima Negara Yang Diwakili Para Menteri Luar Negeri Dari Kelima Negara Tadi Ada Indonesia Singapur Thailand Bangkok Filipina Oke Baik Sebelum Pembelajaran Kita Akhiri Bifi Tetap Berpesan Utamakan Disiplin Waktu Dalam Segala Hal Terutama Ibadah Yang Kedua Belajar Dengan Sungguh Sungguh Supaya Mencapai Hasil Yang Maksimal Dan Yang Ketiga Jaga Kesehatan Dan Rutin Berolahraga Karena Kita Masih Hidup Di Masa Pandemi COVID-19 Sebelum Sebelum Membelajaran Kita Akhiri Kita Membaca Surat Al-Asr Terlebih Dahulu Ya Baik Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobil Alamin Mudah-mudahan Pelajaran pada pagi hari ini Bisa kalian terima dengan baik Bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah Apabila ada kesulitan Tetap Jangan segan-segan Menghubungi Bapak Ibu Guru kalian Wafi Akhiri Pembelajaran pada pagi hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran pada pagi hari ini